Setelah membeli ikan tongkol di pasar, pastinya ikan harus dibersihkan terlebih dahulu. Namun, supaya tidak gatal setelah menikmati ikan tongkol, cara membersihkannya bisa dikatakan harus lebih ekstra. Pastikan bagian perut ikan adalah bagian pertama yang harus dibersihkan. Setelah itu, kita menuju kepala ikan. Segera buang kepala ikan karena bagian tersebut adalah sumber racunin. Kemudian, kita harus merendam ikan. Rendam ikan dengan larutan arang dan air untuk membersihkan ikan. Setelah direndam selama 5 menit, bersihkan dengan air mengalir. Langkah selanjutnya adalah kita harus merebus ikan. Gunakan api kecil agar ikan tidak hancur. Tambahkan garam secukupnya pada air rebusan ikan. Buang air rebusan dan setelah itu ikan tongkol bisa siap dimasak sesuai selera.